Halo teman-teman, saya Satria. Buat teman-teman yang baru bergabung di sini, selamat datang. Di sini teman-teman bisa belajar Excel dan juga download template Excel secara gratis. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan fitur makro di Excel. Oke teman-teman, misalkan di sini saya punya daftar ATK ya. Ada kurang lebih 43 ATK, di mana masing-masing ATK ini memiliki stok yang berbeda. Dan stok ini nanti akan selalu berubah setiap hari karena adanya perubahan ini harus keluar masuk barang. Nanti di setiap harinya saya diminta oleh bos saya misalkan gitu ya. Saya diminta untuk nge-print berapa 10 stok terbanyak di hari itu yang tersisa gitu ya. Nanti saya akan menggunakan makro. Nah, caranya bagaimana kita akan merekam aktivitas yang kita lakukan di Excel untuk bisa mendapatkan 10 daftar ATK ini gitu ya. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum melakukan itu, teman-teman harus mengaktifkan dulu menu makronya. Caranya, karena saya sudah mengaktifkan makro di sini, maka nanti di sini akan muncul tab developer ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum memiliki tab developer di sini, maka teman-teman harus mengaktifkan terlebih dahulu. Nah, caranya teman-teman masuk ke file, kemudian menuju option. Nanti di bagian customize ribbon, ya teman-teman klik kemudian cek di sini, di bagian sini. Nah, teman-teman cari developer ya, kalau misalnya teman-teman belum men-checklist ini, silahkan di-checklist terlebih dahulu ya, agar tab developer-nya aktif. Klik OK. Nah, setelah itu teman-teman menuju ke developer-nya. Nah, teman-teman nanti record makro ya, record makro. Nah, ini saya record dulu ya. Mulai record artinya, nanti saya akan memulai untuk menemukan 10 daftar ATK terbanyak dari daftar ATK yang sudah ada. Misalkan kita berikan namanya makro 10 ya. Nah, ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Klik OK. Maka nanti saya akan memulai aktivitasnya. Saya akan urutkan stock-nya berdasarkan larger to smallest ya, artinya dari terbesar sampai dengan terkecil. Nah, kemudian saya akan block 10 ATK terbanyak ya, dan saya copy. Nah, kemudian akan saya pindahkan ke sini. Saya akan copy berdasarkan value saja agar rumusnya tidak ikut ya. Nah, nanti saya akan memunculkan 10 daftar stock terbanyak ya. Kalau sudah kita munculkan, maka kita stop saja stop recording-nya. Seperti ini ya. Artinya, aktivitas yang kita lakukan tadi ini sudah terekam di makro. Nah, untuk memanggil perintahnya, teman-teman, ini kita hapus dulu ya. Kita anggap ini adalah format yang kosong gitu ya. Nah, untuk memanggil aktivitas yang tadi, kita bisa menuju sini teman-teman, makro, atau kita bisa menggunakan tombol. Nanti kita coba satu-satu ya. Misalkan kita langsung menggunakan makronya di sini ya. Makro, klik. Kemudian kita panggil tadi makro 10 ya. Kita run. Maka nanti akan secara otomatis dia memanggil semua data yang ada di daftar ATK tadi gitu ya. Ini kalau misalnya kita ganti nih, misalkan barang ketiga kan yang terbanyak ya, 50 ya. Nah, kalau misalnya barang ketiga ini kita kurangi stoknya menjadi 10 misalnya, maka nanti harusnya barang 6 ini yang menjadi yang teratas gitu ya. Coba kita ganti barang ketiga misalnya. Ini menjadi 10 misalnya ya. Nah, ini urutannya kita kembalikan lagi misalkan. Seperti ini. Maka ketika saya load menggunakan makro di sini, maka nanti yang barang ke-6 akan menjadi yang pertama. Ini ya, secara otomatis seperti itu. Nah, tadi kan agar ribet teman-teman ya kita harus masuk ke makro. Nah, kita bisa mengaktifkan tombol ini. Caranya teman-teman masuk ke tab developer tadi, kemudian menuju insert, pilih button from control ya. Teman-teman klik saja. Kemudian dibuat di sini di klik, kemudian ditarik. Nah, nanti teman-teman diminta untuk menentukan perintah mana yang mau digunakan di tombol ini. Tadi kan teman-teman bakro 10 ya, klik bakro 10, kemudian klik OK. Nah, kemudian teman-teman bisa klik kanan, edit text-nya, silakan diganti namanya, misalkan ambil data ya. Yang ini kita hapus dulu saja. Yang ini juga kita hapus dulu saja ya. Nah, ini bisa kita pindahkan teman-teman caranya klik kanan, kemudian pindahkan saja seperti ini. Oke, move here. Oke. Nah, ini coba kita hapus ya. Maka dengan tombol ini teman-teman kita klik, akan nanti kita bisa memunculkan 10 daftar ATK terbanyak ya, dari daftar ATK yang kita miliki. Nah, misalkan teman-teman ingin nge-print misalnya ya, kita juga bisa munculkan tombol print di sini caranya, misalkan kita copy aja misalnya ini ya, copy. Ini kita paste saja ya. Kemudian kita buatkan perintahnya dulu ya. Cara perintahnya gimana? Ya, kita record makro. Ya, kemudian ini makro 11. Nah, ini langsung kita print saja. Misalnya kita block dulu ya. Block datanya. Kemudian kita set print area terlebih dahulu. Kemudian kita cek orientasinya portrait, size-nya kita ganti A4. Dan langsung kita print terlebih dahulu. Ya, kita cek ukurannya sudah benar apa belum, patch setup-nya. Ini sudah benar, margin-nya sudah benar, horizontal. Oke. Nah, kemudian kita menuju ke print PDF ya. Kita pakai export juga nggak apa-apa. Supaya nanti bisa muncul PDF-nya ketika selesai. Oke, nah ini mungkin kita ganti misalkan namanya laporan harian misalnya ya. Apapis. Oke ya, sudah muncul seperti ini. Oke. Nah, ini kita stop recording-nya. Nah, kemudian di sini kita panggil fungsinya. Kita nanti dulu. Seperti ini. Kita klik kanan. Kita assign makronya. Kita panggil tadi makro 11 ya. Oke, seperti ini. Ya. Nah, ketika kita klik print teman-teman di sini, maka nanti secara otomatis dia akan memunculkan PDF-nya seperti ini. Gitu ya. Nanti jangan lupa setelah teman-teman selesai men-setting makronya, nanti file Excel-nya harus disimpan dalam bentuk SLSM ya. Caranya. Kita save. S. Kemudian misalkan kita simpan di sini. Nanti-nanti diganti ya teman-teman ya. Menjadi, karena default-nya kan Excel workbook ya. diganti menjadi Excel Macro Enable Workbook ya. Supaya nanti ketika teman-teman membukanya lagi, makronya tidak hilang ya. Klik, kemudian save. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman suka, jangan lupa like dan komen ya. Dan juga teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar teman-teman bisa selalu update video-video saya selanjutnya. Dan juga bisa membantu perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.